Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di channel Baking and Cooking ala aku Di video kali ini aku akan membuat Cemilan untuk di rumah ya Aku mau buat cireng goreng Isi ayam suwir Ini tuh enak banget Cocok dimakan pas sore sore Cemilan juga atau misal kalian Jadikan ide jualan nanti Aku tuliskan rinciannya di deskripsi box juga Ini kalau dijual cuman 1500 loh Oke ini tuh bahan-bahannya Ada daun jeruk Kemudian ada bumbu balado biasa kayak gitu Dan ayam yang udah kita suwir Oke pertama kita akan haluskan dulu Bahan sambal baladonya Kecuali daun jeruk ya Nah setelah halus kayak gini Kita akan panaskan dulu di wajan Jadi kita susutkan dulu airnya Karena kita tadi menggunakan Sedikit air untuk menghaluskan ya Oke aromatik Kita gunakan daun jeruk kurang lebih ada 5 lembar Oke kita susutkan dulu Sampai dia menyusut Nah kalau misal dia udah menyusut Nanti kita baru tuangkan Minyak gorengnya untuk menumis Nah kalau udah kayak gini Kita tuangkan minyak ya Secukupnya aja Kita gunakan untuk menumis nantinya Dan tumis sampai Dia berubah warna dan bener-bener wangi Supaya nanti tuh balado ayam suirnya tuh Nggak Nggak langmu ya di lidah ya Oke dia udah mateng nih Dan saatnya kita tuangkan air Ini gunanya air nanti untuk meresapkan bumbu ya Ini kurang lebih ya 200 ml lah Kita masukkan air putih Dan kemudian kita masukkan ayam suirnya Kalian boleh suir dicampur dengan ayam atau dengan jamur Kita aduk-aduk rata Dan kita masak dengan api kecil saja Supaya hasilnya meresap Jangan lupa kalian tambahkan seasoning Ada gula, garam, penyedap Dan juga merica bubuk Jangan lupa kalian cek rasa ya Ini aromanya enak banget Daun jeruknya tuh udah wangi Udah terhirup gitu ya Kita masak sampai airnya hilang Kurang lebih seperti ini Setelah itu kita matikan apinya Dan kita dinginkan Kurang lebih 10 menitan lah Oke ini selanjutnya kita buat kulitnya Gampang banget Komposisinya juga oke ya Jadi nggak kelembekan Ini ada tepung terigu Kemudian ada tepung tapioca Dan juga ada bawang putih parut Ini aku gunakan kurang lebih 2 siung Diparut aja pakai parutan kelapa Dan kemudian ada 1 sendok teh garam Penyedap Dan juga kaldu bubuk Serta merica bubuk Ini sebelumnya kita aduk dulu Kita aduk dulu hingga rata Supaya nggak ada bumbu yang menggumpal nantinya Selanjutnya kita masukkan air panas 250 ml air panas Jadi yang airnya tuh bener-bener panas ya Jadi kalau nggak panas Jadi nggak jadi Kalau udah masuk semua Kita aduk lagi perlahan Kalian aduk sampai Nanti tuh tepungnya menyatu Dan juga kalis Memang agak lama ya Dan ini panas Jadi kalian harus hati-hati Nah ini dia udah mulai agak hangat ya Aku putuskan untuk ulen dengan tangan Nah ini komposisi airnya pas banget Udah aku takar beneran Jadi kalian nggak bakal kelembekan Kita uleni Sampai dia Bener-bener kalis Tidak ada Tepung-tepung yang menempel di wadah Nah sekarang saatnya kita akan mencetaknya Jangan lupa alas di lumur di tepung ya Kemudian kita gilas Gilas Ketebalannya tuh sedang aja Jangan terlalu tipis Kalau terlalu tipis Nanti itu cireng kalian kulitnya bocor Kalau terlalu tebal Nanti rasanya keras Nah ini tuh Apa namanya Udah cukup ya Nanti akan kita cetak Menggunakan mangkok biasa Kalau bisa kalian nggak ada ring cutter Mangkok gini aja Udah bisa Bagus banget Dan tenang aja Ini adonannya tuh pas Nggak lengket Dan mudah dibentuk Dan nggak ini loh Nggak apa sih namanya Nggak keras bolak-balik Lentur gitu pokoknya Makanya kalian harus coba ya Reset ini ya Nah kalau udah dipotongin Seperti itu Kita masukkan isian ayamnya Isinya boleh kalian isi sesuai selera Tapi ya jangan terlalu banyak juga ya Nanti ini dia Malah ini sobek kulitnya Nah kemudian kita rekatkan Seperti ini Ini merekatkannya juga gampang Tidak kering ya Karena cukup Adonannya tuh cukup lembab Kalau misal kalian merasa kering Ya tinggal diolesin Pakai air putih aja Udah cukup Kita tutup seperti ini Kita sisihkan Dan kita isi semuanya Sampai adonannya itu habis Nah ini udah jadi semua Kurang lebih seperti ini Kalau misal mau pakai cetakan Juga boleh ya Nanti hasilnya lebih cantik Kurang lebih ada 25 pieces cireng ya Ini aku mau frozen Jangan lupa ditaburi tepung Supaya gak lengket Atasnya ditaburi tepung Seperti ini ya Dan kalau misal bertingkat Wadahnya Kalian alasi dengan plastik Supaya hebat wadah ya Dan kita tumpuk lagi Seperti ini Kalian bisa frozen Ini ada beberapa Yang akan aku goreng Kalian cukup Panaskan minyak secukupnya Goreng dengan api sedang ya Jangan terlalu besar Supaya matengnya itu merata Dan nanti kulitnya Dia gak terlalu kering Kalau udah berkulit Seperti ini Kita balik Kita goreng Sampai warnanya Kuning keemasan Nah ini cukup Kayak gini ya Kemudian akan kita Angkat Dan kita tiriskan Oke sekarang Saatnya kita coba Nah ini aku coba Potong yang kulitnya Agak tebal Nah ini Kekenyalannya kurang lebih Seperti ini Terang aja dia gak keras Kalau misal Kalian bikinnya Ketebelan ya Nanti dia keras banget Kalau menurut aku Nah ini isiannya Cukup melimpah Dan cocok banget Dimakan dengan cabai Atau Pakai saus sambal Oke gampang banget kah Buatnya Kalian harus coba resep ini ya Dan tunggu video aku Yang lainnya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa